Bahwa tahapan bergadah ini sedang berlangsung dalam tahapan sebagaimana diatur dalam PKB nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan penyelenggeran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disampaikan bahwa ada dua jenis tahapan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggeran sekarang sudah berlangsung tahapan persiapan di itu Tanah Toraja sedang kami laksanakan tahapan persiapan yaitu sudah kami membentuk membentukan badan ad hoc badan ad hoc yang pertama yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan sudah sebagaimana diketahui kami sudah membentuk melantik bahkan mereka sekarang sudah bertugas 95 anggota PBK CK Bupati Tanah Toraja setelah itu juga kami telah melakukan membentuk Panitia Pemungutan Suara yaitu sebanyak 477 orang yaitu 5 setiap kelurahan 3 setiap kelurahan lembang kelurahan lembang kita ada 159 berarti jumlahnya 477 orang kedepan ini kami juga akan membentuk satu lagi petugas namanya petugas pemutahiran data pemilih kalau dalam bahasa pemilu pemilihan umum disebut dengan Pantarli untuk pilkada ini disebut dengan PPDP atau petugas pemutahiran data pemilih dalam waktu dekat mungkin minggu depan kami sudah mulai prosesnya petugas ini yang sebagaimana nomenklatur atau namanya maka tugasnya adalah melakukan proses pemutahiran data pemilih mereka adalah orang-orang yang kami tunjuk kami tugaskan untuk melakukan proses pemutahiran data pemilih atau biasa secara sederhana disebut dengan coklat pencocokan dan penelitian sebagaimana telah dilakukan sinkronisasi data yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang kemudian disinkronkan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 yang lalu banyak yang bertanya apakah DPT 2024 di Pemilu 2024 dipakai? belum tidak semua tapi akan dilakukan proses pemutahiran makanya tadi ada yang bertanya bagaimana dengan data yang sudah meninggal dan sebagainya maka dalam proses pemutahiran data pemilih yang akan dilaksanakan setelah dibentuknya PPDP ini mereka akan bertugas di setiap TPS di Tanah Toraja mereka lah nanti yang akan melakukan proses pemutahiran data pemilih hasil pencoklatan dan penelitian itu kemudian secara berjenjang dilakukan pleno penetapan ya penetapan daftar pemilih sementara kemudian dari DPS akan diserahkan kembali diumumkan kembali ke masyarakat untuk dilakukan perbaikan menghasilkan DPS-HP sampai pada DPT jadi tidak setanerta tidak mudah langsung pada proses DPT ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam proses pemutahiran data pemilih itu ya jadi ini yang kami sampaikan secara spritas bahwa mohon saudara-saudara media jurnalis juga menjadi perpanjangan informasi kami ke masyarakat kami sudah sempat kepada teman-teman PPS supaya semua ini disampaikan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat jangan sampai ada yang tidak terdaftar di dalam DPT Pilkada ini jadi mari gunakan kesempatan nantinya tahapan pemutahiran data pemilih nanti setelah dibentuk PPDP dilaksanakan proses pemutahiran tersebut ya pemutahiran nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat mungkin juga melalui kesempatan ini kami menyampaikan ya kepada mungkin lewat informasi ini sesungguhnya kami juga berharap pihak pemerintah baik di tingkat kabupaten yaitu dinas pendudukan catatan sivil agar betul-betul nanti dalam proses apa namanya database kependudukan kita penduduk di wilayah Tanah Toradil ini betul-betul secara administrasi betul-betul tertib kemudian juga nanti di tingkat pemerintah lembang bagi masyarakat yang nantinya pada Pilkada pada tanggal 27 November 2024 sudah berumur 17 tahun harapan kami mereka itu minimal sudah melakukan perekaman apalagi jauh hari sebelum Pilkada bagi masyarakat Tanah Toraja yang umurnya sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah berhak memperoleh identitas kependudukan identitas kependudukan yang pastinya berasal dari dinas Duk Capil makanya memang selalu kami ingatkan di Duk Capil agar betul-betul identitas kependudukan masyarakat Tanah Toraja ini boleh tertib sehingga nanti proses pencoklitat proses pemutaran data pemilih ini dasarnya adalah identitas kependudukan dari yang ada di masyarakat Tanah Toraja ya ini memang kami perlu menyampaikan hal ini sebab salah satu hal krusial yang perlu kita antisipasi adalah data pemilih data pemilih ya ini perlu betul-betul ini menjadi salah satu konsen kami makanya memang ini kami selalu ingatkan koordinasi ke stakeholder, pemerintah, toko masyarakat bagaimana menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar betul-betul mereka pada waktu proses pencoklitat pemutahiran data pemilih mereka ada di wilayah masing-masing atau ada di ini mudah untuk kami melakukan proses pencoklitat tersebut pemutahiran memasukkan mereka yang memang harus masuk di dalam daftar pemilih tetap begitu sebaliknya misalnya ya tadi contoh tadi pertanyaan dari salah satu media bahwa bagaimana yang meninggal ya bagi mereka yang meninggal setelah DPT ini maka perlu dibuktikan ini perlu dari pemerintah setempat untuk membuktikannya mendukung, ada dukungan secara administrasi yaitu surat keterangan meninggal dari pemerintahnya ini harus ada apa namanya dasar atau tegangan semacam dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia begitu juga nanti kan TNI Polri bagi mereka yang sudah purna berarti sudah menjadi masyarakat sipil berhak untuk memilih nah ini juga perlu dokumen dari pihak instansinya bahwa betul-betul orang tersebut sudah dinyatakan purna bakti di dalam instansi institusinya dan sudah punya hak untuk memilih sebagai masyarakat saya pikir untuk sementara itu ya ini penyampaian secara garis besar tentang kegiatan untuk pencalonan ini kan masih ada beberapa bulan karena pencalonan persoalan kita tidak ada sehingga nanti kita tinggal menunggu pencalonan yaitu dari hubungan partai politik nanti akan di bulan abis terus penyampaian saya pikir seperti itu terus keantara baik terima kasih Pak Jatuh silahkan Pak Rahmat mungkin ada yang ditambahkan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jatuh bahwa ada dua agenda besarnya KPU dalam dekat ini yang pertama penyiapan ad hoc kemudian yang kedua terkait dengan permutaan data ini juga nanti akan menjadi perencanaan kami nanti untuk cafe morning berikutnya terkait dengan data karena secara umum yang banyak mengambil peran disini adalah pemerintah dalam hal ini capil ya banyak data-data yang ingin kita tertipkan dan itu sangat kaitannya dengan capil ini masukkan juga untuk Pak Daniel mungkin agenda cafe morning berikutnya ya kita bersama dengan capil ya karena ini kita di Toraja sebenarnya unik kenapa saya katakan unik di TPS itu ketika pemungutan suara hampir 90 persen itu masyarakat di sekitar TPS datang ke TPS untuk mencoblos kecuali misalnya ada yang sakit dan sebagainya tidak mengungkinkan masyarakat yang ada di TPS saat mencoblosan ya saat hari TPS surat tetapi partisipasi kita itu tidak pernah menembus sampai 80 persen pemilu kemarin itu hanya 72 persen ini ada beberapa hal yang menyebabkan ini dan itu yang coba kita urai salah satunya adalah terkait dengan data-data kependudukan tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kita belum berani mengeluarkan karena ini aturannya di kami seperti itu ketika nyata-nyata sudah diketahui meninggal ada nih kekurangnya apa sudah diketahui ya tetapi belum termit surat keterangan kematiannya ya ini jadi problem ini nanti kita akan dorong kemudian yang kedua terkait dengan perantau kita ya ini penyumbang terbanyak partisipasi rendah adalah perantau karena secara admin kependudukan dia terdaftarnya di sini ya tetapi fisiknya ya ada di luar pada saat hari pencoblosan ya sehingga tidak ada alasan di kami untuk mengeluarkan yang bersangkutan karena diaturannya kami kami diikat juga ya jangan sampai kita menghilangkan haknya orang ya jangan sampai misalnya yang perantau ini tiba-tiba kembali pada saat hari itu surat kita sudah keluarkan jadi tidak ada alasan kami ketika syarat-syarat itu terbelumi ya karena ketika kami turun pantar di misalnya ya ini makanya kita coblik kembali menertibkan data pemilik kita ya kakaknya masih ada ya di cek di siap ya masih terdaftar di tanah teraja ya walaupun fisiknya orangnya ada di di Kalimantan di Meruali ya jadi ya itu salah satu mungkin juga yang membutuhkan banyak masukan seketan dengan ini sehingga ya sinergitas KPU dengan pemerintah termasuk kita semua bisa mengurai ini sehingga kita bisa memaksimalkan partisipasi tanpa ya menghilangkan ya hatinya orang jadi memang ini yang jadi ini di data pemilih termasuk ketika misalnya ada aturan-aturan yang terbaru terkait data pemilih nanti kita bersama-sama mensosialisasikannya karena ya itu tadi memang ini krusial terkait dengan data pemilih tetapi ya itu yang saya sampaikan sebenarnya ya 90% yang ada di masyarakat itu datang di semua KTPS ya cuman ini yang ini data-data yang itu tadi yang kami tidak mempunyai regulasi tidak diperintahkan untuk dikeluarkan ketika ada kondisi-kondisi seperti itu dan sebagainya jadi mungkin itu dua nanti ke depan yang akan menjadi konsen kita dalam diskusi bagaimana menyikati terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu mungkin itu tambahan yang bapak baik terima kasih Pak Rahmat saya tambahkan informasi yang sudah disampaikan Pak Ketua menyangkut penerimaan rekrutan GPDP nantinya bertugas pemutahiran data pemilih atau yang lebih kita kenal sebagai pantar di istilah Bumilo itu akan dibuka mulai penyumumannya di tanggal 5 sampai berakhir nanti di tanggal 12 tanggal 12 Juni syarat dan aturannya itu mutatis-mutatis dengan syarat KPPS salah satu syarat KPPS disitu mudah-mudahan tenta bermurah hati disitu ada syarat surat keterangan berbadan sehat yang harus memuat informasi tekanan darah kolesterol dan gula darah itu bukan syarat tapi informasi sebagai informasi referensi bagi kami nantinya dalam proses verifikasi administrasinya kalau tidak memuat 3 poin itu maka sampai pada ditutupnya pengumuman selesainya masa verifikasi administrasi itu tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat nah bagaimana proses selanjutnya jika ada TPS yang belum ada yang memenuhi syarat PPDP nya itu nanti akan dibuka metode kerjasama metode penunjukan dan sebagainya sesuai dengan perita regulasi yang berikut bahwa PPDP ini idealnya satu orang satu TPS namun sementara ini kami menunggu penetaan dari data data yang DPT nya di atas 400 itu dan kondisi geografisnya sulit itu memungkinkan direkrut dua orang PPDP memungkinkan direkrut dua orang PPDP untuk mempermudah tugas-tugas nantinya saya pikir yang bisa kami milis kalau ada teman-teman yang bertanya dipersilakan ada dari Bang Proto Bang Herman dipersilakan terima kasih saya bertanya sudah berapa persen kesiapan negara yang kedua dalam perbaikan data itu berapa lama waktu yang diperlukan itu sebelum penetapan DPT itu saja terima kasih baik kasih menyebut persiapan dan jangka waktu dalam perbaikan data silahkan ada beberapa poin yang mau saya tanya yang pertama di siap sistem informasi administrasi kependudukan bila mana domisilinya di luar tol saja tapi dia sekarang ada di sini bagaimana mekanismenya itu yang pertama terus yang kedua persoalan BPD BPD itu head hoc atau bagaimana pekerjaannya berapa bulan itu yang kedua yang ketiga yang terakhir yang paling pokok ini kalau tadi kita singgung kegiatan dengan anggaran pelaksanaan pilkada ini cuma dua pasang bila mana empat pasang bagaimana apa berhenti prosesnya terima kasih BSD baik ada dua penanya silahkan Pak Ketua oh ada dari air terkini tidak simple saja Pak kita sepakat dan seperti disampaikan Pak Ketua tadi bahwa data pemilih ini tahun pemilu kita tidak pakai di pilkada ya itu kita harus gasbawahi oke tentu ini menjadi urgent kenapa saya katakan urgent boleh gak disampaikan seperti apa gambaran kerjasama KPU dengan Capil boleh gak supaya ini bisa kita kontrol nanti pasti tim-tim sukses ini yang dicari seperti apa kerjasamanya gambaran saja secara singkat supaya kita bisa membuka pemahaman Pablik terima kasih baik silahkan Pak Ketua baik terima kasih beberapa penanggap Om Helwan Pak Toto dan Pak Gisdaya Gisdaya tahapan kami kan prinsipnya menyelenggarkan tahapan jadi yang saya yang kami jelaskan tadi pelaksanaan tahapan jadi kesiapan kami tentunya ya berdasarkan tahapan yang kami kerjakan tahapan persiapan sudah kami sampaikan tadi bagaimana persiapan yang telah akan melakukan persiapan berikutnya adalah tadi proses pemutahiran data itu persiapan penyelenggaraan kemudian tahapan penyelenggaraan sendiri itu kemarin seandainya ada perserangan sebenarnya kami sibuk lagi di situ tapi bersyukur bahwa bukan tidak ada sehingga agak ringan-ringan tidak konsentrasi waktu kami tidak sampai ke mengurus ini kalau di seluruh selatan ada dua kabupaten Pindrang dan kakalar yang sedang sibuk dengan proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi faktual mengukur begitu Om Herman tadi persiapan apa kesiapan kami ya kami harus siap menyelenggarakan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan penyelenggaraan BKD ini berikutnya pertanyaan mengenai BPDB nanti akan bisa dijawab oleh Pak Daniel dari Pak Toto tadi mengenai ya jadi kami prinsipnya gitu ya berapa nanti calon ya kita harus siap kami siap kami ini kan penyelenggara teknis harus siap dengan segala kondisi nanti akan berbicara tentang anggaranya bagaimana kalian harus maksimalkan 26,5 itu yang tadinya ya hanya berapa yang akan anggarkan kalau sampai di angka begitu ya kami tidak ada tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya nanti siap kami siap silahkan tinggal ya kami tidak tahu kalau berdasarkan persentase kursi ya kemungkinan bisa bisa orang bisa empat pasang kalau melihat kursi di DPRJ oh ya selanjutnya masa kerja kemudian bukisah tadi kerjasama itu dari nasional gitu jadi ini kalau di ucapkan ini ya kalau tidak salah dia tuh serasa vertikal juga karena apa di kemendagri itu itu harus dilaksanakan jadi dari nasional kita sudah ini kami menginformasikan tadi dari kemendagri sudah menurunkan DP4 DP4 itu yang potensial yaitu mereka yang berpotensi sampai 17 tahun kan tidak ada dalam DPT kemarin berdasarkan data yang dimasukkan oleh disampaikan oleh Dukcapil maka kami akan sinkronkan nah ini disinkronkan sekarang sudah disinkronkan hasil sinkronisasi itulah nanti akan menjadi daftar pemilih yang akan dicoklin tidak serta merta DPT ini jadi kalau tadi saya mohon saya perbaiki bahasanya artinya data DPT pemilu itu tidak serta merta kita gunakan di DPT itu beda jadi DPT pemilu DPT pilkada apakah orang-orangnya ya bisa jadi ya itu mereka yang tidak meninggal dunia masih masih berhak masih berhak sebagai pemilih misalnya ada anak muda kita yang umurnya masih itu belum jadi TNI Polri ya masih punya hak belum dicabut hak pilihnya apalagi belum itu ya mereka adalah kalau terdaftar dalam DPT pemilu masih ada kemungkinan untuk menjadi daftar pemilih di di pilkada ini tapi sekali lagi itu akan dilakukan sinkronisasi kemudian dari hasil sinkronisasi itulah yang kemudian dilakukan pemutahiran data pemilih oke saya pikir seperti itu selanjutnya nanti pimpinan lagi setelah baik silahkan Pak Rahmat ditambahkan saya mencoba menambahkan dari diskusi kita ya ini memang juga yang menjadi banyak problem karena kita akan data pemilih adalah produk KPU sementara data penduduk itu produk capil dan ini yang harus disinkronkan terkait dengan beberapa dinamika tadi sudah disampaikan bahwa fisiknya ada disini orangnya tetapi data administrasi penduduknya itu ada di luar ini kan yang banyak jadi soal kemarin sehingga kami PSU secara administrasi data penduduk dia di luar dan tidak terdaftar disini dia paksakan karena informasi yang kita di dan inilah yang coba kita menakhirkan di kebutuhan data ini sehingga tidak terjadi lagi kondisi-kondisi seperti ini kami sebenarnya diberikan akses divisi data oleh capil untuk mengecek siap ini yang banyak memang terjadi karena contoh misalnya di masyarakat dia gampang saja berpindah domisili karena domisili kan gampang cuma butuh syarat keterangan di wilayahnya tetapi administrasi kependudukan ini yang berat untuk dipindahkan tetapi di aturannya kami bahwa ketika administrasi penduduknya terdaftar di luar maka ketika ingin memilih di sini inilah kami mulai proses job harus dipindahkan datanya ke sini kemarin kita sudah mengurai bahwa ada namanya DPTB DPTB itu secara administrasi pendudukan dia di luar tetapi fisiknya ada di sini maka kita masukkan di DPTB karena yang sampai hilang hak pilihnya orang DPTB pindah domisili jadi ini yang kami coba cari sehingga kita tidak menghilangkan hak pilihnya orang kemudian kapan batasannya dinamika pemutahiran data pemilih ini sampai penetapan DPT di bulan 6 7 8 kurang lebih 3 bulan ini itu dinamika pemutahiran data penduduk akan narik dalam dan akan kami sosialisasikan juga setiap tahapannya karena yang menarik juga bahwa TPS kita kemarin 814 itu hasil pemetaan sementara di kami itu berkurang hampir setengah sisa 461 pemetaan awal jadi ini yang sekarang dimisi data coba pemuli di Makassar sekiatan dengan pemutahiran karena kami ditekankan untuk pilkada karena kaitannya dengan anggaran semakin banyak TPS semakin banyak anggaran sehingga KPURI menekankan bahwa maksimal pemilih di dalam satu TPS itu 600 untuk pilkada ini sehingga lahirlah angka 461 TPS dari 814 kemarin yang maksimal 300 di Pemilu angka 461 ini pun kita masih diberikan kelonggaran kondisi geografis kondisi geografis kita itu tidak memungkinkan untuk maksimal 600 karena untuk mengumpul pemilih 600 dalam satu TPS itu sangat berpengaruh juga geografis ya contoh misalnya di Sibuang kalau Bapak Ibu mengenal wilayah yang namanya Pabatan ya Pabatan itu butuh jalan kaki dari Kelurahan Sima 8 jam sampai di RT tersebut dan itu ada pemilik kurang lebih 80 KK di dalam ini tidak mungkin kita maksimalkan 600 karena tidak mungkin dia mau keluar kami gabung ya khusus di dalam dia sehingga kami meminta kebijakan bahwa untuk kondisi geografis seperti ini kita diberikan keistimewaan untuk tidak memaksimalkan sampai 600 kemudian terkait dengan paslon ini yang menarik bincang kami dengan Pemda bahwa 28 M itu 4 paslon kami rencanakan tapi Pemda katakan 26 ini yang karen jadi kami ada istilah dendu jadi kami terima 26 tetapi kalau 4 paslon Pemda wajib menambah jadi nanti ketika misalnya 4 paslon ini kami ketemu lagi Pemda bagaimana dengan ini karena kita kasih hanya 26 2 paslon silahkan dia dendukkan 4 paslon ini tapi teknisnya nanti kami akan bicarakan lagi dengan Pemda bagaimana dengan itu kalaupun misalnya Pemda tidak mau menambah ya terpaksa ya mungkin agara sos dibilinya Pak dan ini kami dinas kami juga kami pangkas ini semua untuk menutupi itu kalau paslon 4 bahasanya pagi tua kita wajib kami lagi nanti akan pusing memikirkannya ya mungkin itu tambahannya ya makasih Pak Rahmat terkait dengan penerimaan PPDP tadi yang saya sampaikan itu dasarnya di Juknis 475 tahun 2024 ya terkait tahapan penentukan PPDP dari tanggal 5 sampai 12 Juni namun kami baru menerima informasi dari tingkat provinsi bahwa Juknis 475 tahun 2024 itu akan direvisi sehingga tahapan penerimaan PPDP itu itu juga masih belum bisa kita pastikan kalau jadwal awal dia tanggal 5 sampai 12 Juni namun kita akan menunggu revisi ini revisi yang dimaksudkan mungkin itu yang boleh kami sebaikan teman-teman media terima kasih atas atensinya semua mungkin untuk sore ini mungkin kita bisa foto bersama disini ya boleh ya boleh kita foto bersama disini sekali-kali kita foto bersama terima kasih